Kita punya pertanyaan nih dari beberapa Sobat 7 yang udah masuk. Yang pertama ada dari Nani Suharni. Halo Kak Wendi, aku mau tanya nih gimana solusi ketika tanaman yang kita tanam di aquascape itu mati atau rusak? Dan apa yang harus dilakukan supaya aquascape bisa tetap bertahan sampai bertahun-tahun? Gimana Mas? Nah, sebenarnya sih untuk menjawab itu, saya sebenarnya harus tahu spek aquariumnya seperti apa. Cuma secara general saya bisa jawab kayak gini Mas. Aquascape itu ataupun tanaman itu adalah membutuhkan karbon. Karbon ini yang bisa kita dapatkan dari CO2. Jadi makhluk hidup, baik itu tubuhan maupun manusia itu, kandungan karbonnya itu lebih dari 50% tubuhnya. Jadi artinya kita harus memberikan suplai karbon yang cukup terhadap tanamannya. Dibandingkan dengan nutrisi yang lain kayak kupuk cair dan kupuk dasar, karbon itu ataupun CO2 itu 10 kali lipat lebih penting. Jadi kalau kita tidak menggunakan CO2, baik itu CO2 yang dari tabung ataupun CO2 yang dibikin sendiri, pasti kita akan lebih kesulitan untuk menumbuhkan tanaman. Jadi seperti yang video setting tadi saya bilang, untuk mempermudah hobi ini bisa awet tanaman sampai bertahun-tahun, ya gunakanlah CO2. Mau yang lebih murah, kita bisa bikin sendiri dari ragi dan gula, kita reaksikan ataupun menggunakan biasanya orang suka ngomong ini ya, kisot ya, citron dan soda, itu juga bisa sebagai alternatif CO2 tabung ketika belum punya budget untuk membelinya. Jadi intinya sih, dari kebutuhan tanamannya yaitu karbon, harus diperhatikan, lalu juga lampunya juga harus sesuai dengan kebutuhan tanamannya, dan yang terakhir adalah perawakatannya, ganti air. diperhatikan, ganti air. diperhatikan, ganti air.